Assalamualaikum semuanya. Sebagaimana yang kita ketahui, Uskup Agung dan Penyihir adalah kelompok paling kuat di dunia ReZero. Selain orang tertentu tentunya. Kekuatan mereka terkadang tidak masuk ke akal pikiran, begitu juga kelakuan mereka. Tetapi sebagai penonton setiap anime ReZero, tentunya pernah terlintas di pikiran kita. Siapa yang akan menang kalau misalkan Uskup Agung ditarungkan dengan para penyihir? Video ini akan membahas analisis kemampuan para wadah unsur penyihir dengan jawaban Agatsuki TP sebagai perbandingan hasil akhirnya. Gimana? Menarik kan? Kalau begitu, mari kita mulai analisisnya. Untuk menganalisis pertarungan antara penyihir dan Uskup Agung, Wong Anime akan membagi pertarungan mereka menjadi dua bagian. Yang pertama, dosa versus dosa. Sebagai contoh, misalnya Uskup Agung dosa kesombongan melawan penyihir kesombongan. Dan yang kedua, battle royale, di mana semua Uskup Agung saling bertarung satu sama lain. Penyihir saling bertarung satu sama lain. Dan Uskup Agung dan penyihir saling membunuh satu sama lain. Tertarik untuk menonton? Kalau gitu, ayo kita mulai dengan bagian pertama, dosa melawan dosa. Seperti yang kita ketahui, secara umum dosa besar yang diambil dari Bible dibagi menjadi tujuh dosa yang dikenal dengan sebutan Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins ini terdiri atas Envy atau cemburu, Pride atau sombong, Sloth atau malas, Grit atau serakah, Glatoni atau rakus, Lust atau nafsu, dan terakhir, Wrath alias marah. Namun tentunya kita tahu kalau Glat Envy alias kecemburuan hanya dimiliki oleh Satella. Seorang saja dan Satella sendiri diakui secara umum sebagai yang terkuat diantara semua. Sehingga tidak akan wang anime masukkan dalam daftar ini. Selain itu di luar tujuh dosa seperti misalnya Bang Glory dan Melancholy tidak akan wang anime masukkan dalam pertarungan ini. Jadi mari kita mulai dengan dosa Sloth atau malas terlebih dahulu. Karena selain Envy, dosa kemalasan lah yang Sobaro hadapi pertama kali di Animary Zero. Dari sisi Uskup Agung, kita ketahui kalau Uskup Agung kemalasan adalah si gila Petal Juice Romane Conti. Sedangkan dari sisi penyihir adalah penyihir kemalasan Sekhmet. Seperti kita ketahui, berdasarkan season 1, Petal Juice memiliki kemampuan yang cukup unik. Dia memiliki tangan tak terlihat yang merupakan kuasa dosa kemalasan yang dia miliki. Tangan tak terlihatnya ini bisa membuatnya memiliki tangan-tangan kuat yang bisa digunakan untuk mematahkan, memelintir, dan menghancurkan. Tangan-tangannya ini bahkan bisa digunakan untuk terbang dan bisa digunakan untuk mengganti tangan dan kakinya apabila tangan dan kaki tersebut tak berfungsi. Selain itu, dia memiliki 10 jari yang bisa Petal Juice rasuki apabila misalkan Petal Juice terbunuh yang terdiri atas anggota-anggota yang setia kepadanya. Membuatnya memiliki 10 nyawa sekaligus. Selain itu, dia juga bisa merasuki orang yang memiliki kualitas setingkat uskup agung seperti yang terjadi pada Subaru ketika A3. Di sisi lain, Sehmet yang adalah penyir kemalasan hanya diketahui memiliki sedikit data tentangnya. Sama seperti Petal Juice, dia memiliki tangan tak terlihat. Namun sepertinya skala tangan tak terlihatnya jauh lebih besar daripada Petal Juice karena dia bisa membunuh para naga sendirian dan bahkan hampir memojokkan naga langit vulkanika. Lalu bagaimanakah komentar Nagatsuki Tepe akan hal ini? Menurut Tepe, kalau Petal Juice ditandingkan melawan Sehmet, maka dalam beberapa detik dia akan menjadi daging cincang tanpa memiliki kesempatan sedikitpun. Maka sudah bisa dipastikan kalau Sehmet akan menang telah. Pada dasarnya, kemampuan Sehmet adalah sama dengan Petal Juice, yaitu tangan tak terlihat, namun dengan skala yang lebih besar. Dengan kata lain, dia bisa melakukan hal apapun yang bisa dilakukan oleh Petal Juice, namun dengan skala yang jauh lebih besar. Bahkan menurut Nagatsuki Tepe, Sehmet adalah salah satu dari orang-orang yang ada di dunia Riziro yang mampu melakukan solo hunting alias perburuan sendirian terhadap Paus Putih yang meneror dunia Riziro selama kurang lebih 400 tahun. Sehingga sangatlah wajar kalau pertarungan ini adalah pertarungan yang berat sebelah. Pertarungan kedua adalah pertarungan antara para pemegang dosa grid alias keserakahan. Uskup agung dosa keserakahan Regulus Korneas melawan penyihir keserakahan Echidna. Regulus tidak diragukan lagi merupakan salah satu uskup agung terkuat. Jadi Wong Anime tidak akan heran kalau misalkan Regulus Wong Anime akan juluki tombak langit risai bumi dikarenakan kekuatan tempurnya. Dia memiliki baju zirah tak tertembus yang membuat serangan apapun dari luar tidak mampu menggoresnya sedikitpun. Hambusan nafasnya mampu membuat serangan seperti layaknya tembakakan pistol dan tendangannya mampu memotong gedung terbesar. Namun Regulus ini memiliki kelemahan yang sangat fatal terlepas dari kekuatan tempurnya. Dia mesti menyimpan jantungnya di istri-istrinya. Sementara itu Echidna walaupun menguasai lima elemen kekuatannya yang paling besar adalah pengetahuan dan kemampuannya untuk menemukan sesuatu. Dalam Reziro If Pride Subaru yang paling lemah apabila telah tahu kelemahan Regulus pun maka dengan mudah dia akan mampu membunuhnya. Cukup membunuh semua istrinya di tempat Regulus menyimpan jantungnya maka itu cukup untuk menonaktifkan otoritas dosa Regulus. Menurut Nagatsukita P apabila Echidna bertarung melawan Regulus maka bisa dipastikan kalau Regulus akan menang. Namun itu terjadi apabila Echidna tidak mengetahui kelemahannya. Apabila Regulus diketahui kelemahannya bahkan Oto dan Subaru yang paling lemah pun bisa membunuhnya dengan mudah. Pertarungan selanjutnya adalah pertarungan antara para pemilik gelar dosa kesombongan. Sejauh ini kita mengetahui di anime kalau Uskup Agung dosa kesombongan telah mati. Tapi kalau kalian membaca Reziro Maka kalian akan mengetahui kalau Uskup Agung dosa kesombongan pernah diisi posisinya. Dia hidup di era ketika masa Jaya Wilhelm dan dikenal sebagai musuh beboyutannya. Nama Uskup Agung dosa kesombongan tersebut adalah Stride Volachia. Di dalam Light Novelnya walaupun dia adalah anggota sekte penyihir dan Uskup Agung dia tidak pernah sekalipun mengeluarkan otoritas dosanya. Dia hanya menggunakan cincinnya untuk membuat anggota tubuh seseorang membusuk dan lepas dari tubuhnya. Justru di Light Novelnya dia lebih seperti perencana dan pemikir daripada karakter dengan kekuatan super. Jika Stride ini ditaruhkan dengan penyihir kesombongan Typhon maka kemungkinan Stride akan menang klak dengan perencanaan dan kemampuan-kemampuan jarak jauh yang dia miliki. Sementara Typhon karena dia anak-anak maka cara berpikirnya mesti simpel dan naif sehingga bisa diketahui oleh Stride. Sayangnya dalam question and answer alias tanya jawab Nagatsuki Tape tidak pernah membahas mengenai siapa yang akan menang jika Typhon dan Stride dipertarungkan. Next adalah Dosa Kemarahan Uskup Agung dosa kemarahan serius melawan penyihir kemarahan Minerva. Kita tahu kalau Minerva adalah penyihir yang mungkin memiliki sifat paling baik diantara semua penyihir. Dia tidak tahan dengan luka kematian dan perang sehingga dia akan memukul siapapun yang terluka hingga sembuh dan kemampuannya ini mutlak akan terjadi pada semua orang. Namun hal ini berbeda apabila dilakukan kepada benda mati. Kalau dilakukan kepada benda mati maka benda tersebut akan hancur berteping-teping. Intinya Minerva ini memiliki penguatan super yang hanya berlaku pada benda-benda mati. Sedangkan makhluk-makhluk hidup yang dia pukul justru akan jadi pulih setelah dia pukul. Sedangkan kemampuan serius si Uskup Agung dosa kemarahan adalah ikatan jiwa atau dengan kata lain membuat orang mengalami kemarahan histeria kesedihan dan ekspresi emosi lain yang sama dengannya. Bahkan luka pun dia bisa membuatnya sama dengan orang yang terkena otoritasnya. Yang menjadi krusial dalam pertarungan ini bukanlah kemampuan mereka tapi salah satu sifat diantara para petarung tersebut. Sirius dapat dipastikan memenangkan pertarungan ini karena Minerva tidak akan melukai Sirius dan justru malah akan menyembuhkannya setiap kali dia menghajarnya. Bahkan dalam salah satu question and answer dengan Nagatsuki Tepe dikatakan kalau Minerva melihat kelinci raksasa terluka dia pasti akan menyembuhkan kelinci tersebut yang tentu saja itu adalah bunuh diri. Pada dasarnya Minerva adalah petarung yang datang hanya untuk menyembuhkan orang atau makhluk hidup dan lari ketika ada yang mau menangkapnya. Kalau pasukan keamanan datang untuk menangkap Minerva maka dengan menggunakan kecepatan supernya dia akan berlari secepat mungkin dari kejaran aparat. Dan selanjutnya adalah Dosa Nafsu Capella Emera Dalu Gunica Sang Uskup Agung Dosa Nafsu melawan Carmilla Kalau kalian membaca Aklima maka kalian akan tahu kalau Capella adalah salah satu Uskup Agung dengan kemampuan yang overpower dia bisa berubah menjadi bentuk apapun dan makhluk apapun karena kemampuannya ini dia menjadi Uskup Agung yang tidak takut apapun dan bahkan secara terbuka merendahkan Uskup Agung lainnya tanpa takut konsekuensinya. Selain itu dia juga bisa merubah siapapun yang dia sentuh menjadi makhluk yang dia inginkan seperti misalnya naga atau lalat. Bahkan karena otoritasnya ini luka parah yang dia alami bisa dengan mudah sembuh karena dia bisa berubah menjadi bentuk apapun. Namun ada satu hal yang Wong Anime tidak mengerti ketika Wong Anime membaca Aklima. Capella tiba-tiba kalah dan berubah menjadi cairan saat melawan Aldebaran. Tampaknya otoritasnya ini memiliki resikonya tersendiri sehingga memiliki batas waktu untuk digunakan menurut pengamatan Wong Anime. Walaupun begitu kemungkinan besar dia masih hidup karena orang-orang yang terkena efek otoritas nafsunya masih terkena efeknya. Sementara itu menurut ekidna dengan kemampuannya Carmilla mampu menganugerahkan kepada makhluk non-manusia perasaan cinta. Mungkin demi human tipi binatang tercipta dari kemampuannya ini dengan menganugerahkan binatang dengan perasaan. Namun yang paling menonjol dari otoritas dosanya adalah pengantin tak berwajah yang dia miliki. Seperti yang kita tahu kemampuannya ini mampu membuat seseorang lupa bernafas dan berhenti jantungnya. Tidak hanya itu dia juga bisa membangkitkan kenangan-kenangan indah di dalam pikiran seseorang seperti pada apa yang dia lakukan pada Subaru di season 2 core pertama. Menurut Nagatsuki Tape apabila Emerada dan Carmilla dipertarungkan maka Carmilla akan menang tipis melawan Emerada. Namun bagaimana kehal tersebut bisa terjadi? Menurut pendapat uang anime kunci dari pertarungan antara Emerada dengan Carmilla adalah otoritas masing-masing. Otoritas nafsu Emerada sangatlah kuat namun seperti yang kita lihat dari pertarungannya melawan Aldebaran tampaknya kemampuan tersebut memiliki batas waktunya tersendiri. Sementara itu Carmilla memang memiliki pengantin tak berwajah namun hal tersebut bisa dihindari asal tidak terus menatap wajahnya. Menurut uang anime kemampuannya yang menjadi penentu kemenangan adalah kemampuannya untuk membangkitkan rasa cinta dengan orang-orang terdekat di pikiran orang yang ada di hadapannya. Membangkitkan rasa cinta sendiri pada musuh sangatlah tidak berguna. Namun uang anime berteori kalau Carmilla memiliki kemampuan lain yaitu kemampuan untuk menghilangkan kenangan-kenangan indah yang ada di dalam kepala lawannya. Ibaratnya kemampuan ini mirip dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dementor di dalam Harry Potter membuat keadaan traumatis yang membuat seseorang dalam keadaan lumpuh karena kerusakan mental. Dan yang terakhir adalah dosak rakusan. Nah untuk pertarungan dari pemangku gelar dosak rakusan ternyata memiliki keunikannya tersendiri. Uskup Agung Krakusan memiliki tiga orang yang memiliki jabatan tersebut. Lai Baten Kaitos, Roy Alphard, dan Louis Arnett. Kemampuan mereka bervariasi. Pertama, mereka bisa memakan ingatan dan keberadaan korbannya. Menjadikan orang yang mereka makan terputus hubungannya dengan orang di sekitarnya. Menjadikan mereka lupa ingatan atau yang paling parah vegetatif karena termakan dua-duanya. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan ingatan dari orang-orang yang mereka makan untuk menggunakan sihir elemen, sihir biasa, dan kemampuan mereka dalam pertarungan. Selain itu, mereka juga bisa berubah hujud fisik ke bentuk orang yang mereka makan walaupun mereka kemungkinan tidak akan melakukannya karena takut diambil alih badannya. Membuat tubuh tersebut menjadi senjata mematikan. Sementara itu, penyihir kerakusan Daphne memiliki rahang yang terbuat seperti dari baja. Dia mampu memakan apapun yang ada dihadapannya. Menyentuhnya sangat tabu karena orang bisa langsung dilahap olehnya. Selain itu, dia juga bisa menularkan rasa lapar abadi yang dia miliki cukup dengan membuka sebelah matanya. Tidak hanya itu, menggunakan pikiran dan imajinasinya, dia bisa menciptakan binatang Jahanam. Namun sepertinya binatang Jahanam tidak akan berpengaruh kepada Uskup Agung dosa kerakusan karena bagi mereka Uskup adalah seperti peleharan. Selain itu, di Ak-6 mereka juga menggunakan binatang Jahanam untuk meruntuhkan menara Pleiadis. Menurut Wong Anime, pertarungan antara Daphne dengan tiga saudara kerakusan mungkin akan menjadi pertarungan yang paling seru. Dalam pertarungan ini, Daphne mungkin akan berusaha sebisa mungkin untuk membuat keberadaan dan ingatannya tidak termakan sekaligus. Sementara dia membuka sebelah matanya kepada salah satu Uskup Agung Kerakusan dan itu cukup untuk membuat mereka saling bertarung satu sama lain. Membuat pertarungan ini benar-benar pertarungan yang dinamis nantinya. Bahkan menurut Taphne, pertarungan antara Uskup Agung Dosa Keserakahan dengan Penyihir Keserakahan akan berakhir dengan seri dan doang anime sangat setuju akan hal ini. Lalu bagaimana kalau diadakan Battle Royale? Apabila semua penyihir melakukan pertarungan battle royale dimana mereka semua saling membunuh satu sama lain maka jelas sekali Satela akan menang. Namun apabila minus Satela maka menurut Nagatsuk Itap Sehmet si penyihir kemalasan akan membunuh mereka semua kurang dari satu menit. Menurut wong anime apabila bahkan kita memperhitungkan afinitas sihir elemen dan faktor-faktor lainnya maka orang anime juga berkesimpulan kalau Sehmet akan menang juga. Ekirna dan Minerva jelas sekali bukan tandingan Sehmet sedangkan otoritas kesombongan Typhon hanya bisa dilakukan apabila Typhon menyentuh lawannya dan hal ini bisa diatasi dengan tangan tak terlihat milik Sehmet yang mampu menjauhkan Typhon dari dirinya. Sementara di penyihir yang pertama mati. Sementara itu Daphne sama seperti Typhon bisa dijauhkan menggunakan tangan tak terlihatnya dan tidak hanya itu bisa juga ditahan gerakannya sehingga dia tidak bisa membuka matanya dan tidak bisa mendekati Sehmet untuk melahapnya. Selanjutnya apabila Uskup Agung melakukan battle royale maka jelas sekali kalau Regulus akan menang dan bertahan di paling akhir. Dengan baju zirah kelemahannya diketahui. Jika kelemahannya diketahui maka kemungkinan besar dia akan menjadi orang pertama yang disingkirkan terlebih dahulu dan selanjutnya yang akan menjadi pemenang diantara para Uskup Agung adalah tiga bersaudara atau Emerada. Di sisi lain jika penyihir dan Uskup Agung dipertaungkan secara battle royale dimana mereka saling membunuh satu sama lain maka jelas sekali lagi Regulus yang akan menang dengan mempertimbangkan pengetahuan atas kelemahannya. Jika tidak maka Sehmet yang akan menang atau jika mereka tidak tahu kelemahan Regulus maka bisa mendorong Regulus ke air terjun raksasa seperti apa yang dilakukan oleh Volkanica ke Sehmet sehingga mereka bisa memenangkan pertarungan dengan cara ini. Baiklah semua itulah yang akan terjadi apabila penyihir dan Uskup Agung saling dipertarungkan satu sama lain. Kemungkinan luang anime juga akan membahas tema-tema lainnya mengenai Tanya Jawab Negat Suki Tepe di channel ini. Jadi stay tune terus.